Halo apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Samuel Purubah. Pemirsa partai politik adalah institusi yang melahirkan kader-kader yang duduk di pemerintahan dan legislasi. Untuk itu perlu upaya konkret yang dilakukan untuk meningkatkan kelembagaan partai politik sebagai bagian dari pilar demokrasi. Nah malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut. Saat ini di studio sudah kehadiran tiga naras sumber langsung saya perkenalkan di sebelah saya. Pada malam hari ini sudah ada Mbak Titi Anggara ini selaku Direktur Perlundam. Selamat malam Mbak Titi. Di tengah sudah ada Pak Pahala Naenggolan selaku Deputi Pencegahan KPK Republik Indonesia. Selamat malam Pak Terbakasih sudah hadir di sini dan di ujung sudah ada Pak Bahtiar. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak. Selaku PLT Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dagri. Kita ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar pemilu kemarin sudah berlangsung. Dengan semua pro dan kontra yang terjadi, apa evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dagri sendiri Pak Ingka Sati untuk 2020? Ya, kalau kita pada fokus pada tema diskusi kita malam ini, bahwa memang setiap waktu kita harus melakukan evaluasi terhadap perkembangan sistem politik kita sebenarnya. Jadi, sistem politik itu mulai dari input politiknya, proses politiknya, outputnya sampai outcomes. Nah, dalam terminologi saya bahwa partai politik ini adanya di hulu sistem politik. Karena partai politiklah yang memproduksi calon pemimpin negara ini, baik di tingkat nasional maupun daerah. Maka, kepentingan kita bersama atau kepentingan negara ini memang menghadirkan partai politik yang sehat, yang kuat, yang akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi itu. Dan itu juga sebagai tanda-pertanda ketika ada partai politik yang sehat dan kuat, yang baik, yang amanah dan seterusnya itu, bertanda bahwa negara ini memang negara demokrasi yang berkualitas. Oleh karenanya menjadi kepentingan kita bersama, bagaimana partai politik dari tahun ke tahun atau dari pemilu ke pemilu memang kita harapkan masih kuat. Konsolidasi demokrasi kita, saya kira agak panjang ini. Nah, kita dulu sepakat waktu kita reformasi, kita masih ingat bahwa diberi kemudahan untuk berserikat berkumpul di bidang partai politik. Dengan cukup 50 orang, boleh mendirikan partai politik. Maka, tumbuh partai politik yang tadinya hanya 3 menjadi 73 partai politik yang sehat saja pada administrasi negara. Namun, kalau untuk pemilu kan ada syarat-syaratnya. Nah, harapannya dengan sistem multipartai sederhana terjadi proses alamiah terjadinya konsolidasi sistem ke partai yang kita. Tetapi, sebenarnya kan bukan hanya soal penyederhanaan jumlah partai yang ikut pemilu tidak. Yang lebih substansif itu adalah menghadirkan partai politik sejak lahir, kemudian tumbuh, bagaimana beraktivitas, melakukan fungsi-fungsinya dalam negara, masyarakat, kemudian korelasinya dengan sistem-sistem yang lain, kemudian kontribusinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira masukan dari banyak pihak, bahwa memang kita harus mengecek kembali, apakah undang-undang yang tersedia hari ini, undang-undang 2 2011 tentang partai politik itu, benar bisa menjadi alat pengungkit menghadirkan partai politik yang kita harapkan itu. Nah, mulai dari konteks pendiriannya, tata kelolaknya, manajemennya, sistem pengawasan internal, kemudian korelasinya dengan sistem-sistem yang lain, kemudian termasuk soal sumber pembiayaan partai, tidak mudah mengelola partai. Hari ini kalau Mas Samuel disuruh pimpin partai di Depok misalnya, itu Anda harus mikir tujuh keliling bagaimana mengelola partai setahun itu, harus mengeluarkan uang bisa miliaran, melakukan kaderisasi, mengumpulkan ini, dari mana duitnya? Di undang-undang menyatakan bersumber dari iuran anggota. Pertanyaannya, seberapa kuat anggota membiarkan iuran? Nah, di Indonesia partai kita tidak boleh melakukan bisnis, tidak boleh mendirikan badan usaha. Nah, lalu ada insentif bantuan keuangan negara, itu juga relatif kecil. Nah, kalau seperti itu, secara perlahan partai politik itu tidak mampu bertahan secara berkelanjutan, karena tidak mempunyai sumber pembiayaan cukup. Jadi, banyak aspek yang memang harus kita bicarakan ketika kita menghadirkan sistem kepartai yang kuat dan sehat. Mbak Titik, gimana dengan pemilu kemarin terus yang tadi baru saja disampaikan oleh Pak Bahatiar, apa yang evaluasi yang diberikan oleh atau yang bisa perlu dan berikan sebenarnya untuk? Iya, kalau kita lihat pasca reformasi partai politik sedemikian rupa bertransformasi ya, menjadi institusi yang bisa dikatakan mengakses semua kekuasaan yang ada di negara kita. Mau jadi anggota DPR harus lewat partai, mau jadi presiden harus lewat partai, mau jadi kepala daerah walaupun ada calon persorangan, ruangnya lebih terbuka kalau lewat partai. Mau jadi anggota KPU nih, Pak, tidak mungkin tanpa kemudian partai politik, karena pemilihannya nanti akan dilakukan oleh DPR. Bahkan menjadi pimpinan KPK sekalipun, yang menentukan adalah wakil-wakil partai politik yang ada di DPR begitu. Hakim agung, hakim konstitusi, jadi tidak ada posisi-posisi publik yang mengakses kekuasaan di negara ini yang tidak kemudian diakses oleh partai politik. Nah oleh karena itu, karena vitalnya posisi partai politik, maka penting bagi kita untuk memastikan bahwa partai politik betul-betul menjadi pilar demokrasi. Bukan hanya menjadi pengakses kekuasaan yang disediakan oleh demokrasi, tetapi kemudian secara perilaku, etika, dan praktik politiknya tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Nah memang kita menghadapi banyak tantangan soal kemudian eksistensi kelembagaan partai. Kita kan berharap partai kita memainkan peran yang optimal setidaknya soal tiga hal. Pendidikan politik, yang kedua soal kaderisasi politik, yang ketiga soal rekrutmen politik. Kalau pendidikan politiknya jalan, tentu warga kita akan siap menjalankan hak yang ada padanya untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik. Mereka jadi tahu bahwa parameter untuk memilih pemimpin yang terbaik itu adalah seperti apa. Karena pendidikan politik dari partai jalan. Yang kedua, kalau kaderisasi politiknya bekerja dengan optimal, maka kemudian pengisian rekrutmen politik tadi, memilih anggota DPR, memilih anggota DPRD, calon presiden, dan lain sebagainya akan lebih mudah dilakukan untuk menghasilkan figur-figur yang memang sesuai dengan kebutuhan institusi-institusi negara kita. Nah problemnya tadi seperti Pak Bahtiar sampaikan, partai mengakses kekuasaan yang sangat besar, merupakan institusi publik, tapi tata kelolanya cenderung privat begitu. Karena kenapa? Pembiayaannya tadi, kan sumber partai politik itu dalam membiayai partai ada tiga. Iuran anggota, sumbangan dari pihak ketiga yang sah, dari individu atau badan hukum, dan yang ketiga, dana bantuan dari negara. Tetapi kemudian ternyata setelah kami riset, dominan pembiayaan partai itu bergantung pada pihak ketiga. Pihak ketiga ini siapa? Ya orang yang punya modal gitu. Nah akhirnya apa? Ketika orang yang punya uang membiayai partai, dia pula yang kemudian mengisi struktur kelembagaan partai, dia pula yang menentukan rekrutmen partai, akhirnya menimbulkan masalah baru. Bagaimana kemudian yang kita kenal dengan, oh ada oligarki partai, bagaimana elit menentukan rekrutmen partai, terjadi politik dinasti dan lain sebagainya. Maka kemudian kami dari Perludem beranggapan bahwa partai adalah kebutuhan nyata dan niscaya dari demokrasi. Oleh karena itu negara harus hadir, tidak boleh meninggalkan partai. Partai harus dikuatkan sebagai institusi yang memang hadir untuk publik, menjadi institusi publik. Tetapi catatan kami juga, pas kita reformasi Pak 20 tahun lebih, kita semua berbenah, birokrasi berbenah, institusi-institusi yang ada berbenah, tetapi ternyata partai politik kita, kita luput untuk benahi secara serius. Sehingga masih menyisakan disparitas antara aspirasi yang dikehendaki oleh warga dengan kemudian keluaran kebijakan yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh politik yang diproduk oleh partai politik yang ada di berbagai institusi yang tadi saya sebut. Oke, Bang Pahala, dari KPK, evaluasi apa yang diberikan? selama pemilu kemarin yang harus dipakai atau digunakan untuk paling dekat pilkada 2020 ini? Secara spesifik, sebenarnya kita tidak melihat momen, artinya pilkada yang tiga kali kita survei memang, tapi lebih ke pembiayaan kontestasinya. Lantas pemilu secara spesifik kita tidak lihat. Hanya benar setelah Mbak Teti bilang, kita lupa gitu untuk ikut membenahi partai. Padahal inilah produksi kader yang masuk ke legislatif, eksekutif. Beberapa jabatan ditentukan oleh wakil-wakil partai di DPR. Jadi, kita harus akui gitu. Bahwa mungkin tiga-empat tahun belakangan lah kita ngomong bahwa eh partai juga harus sehat. Kalau partai yang tidak sehat, bagaimana produksinya bisa sehat? Dan ini yang kita ketemu sekarang. Kepala daerah, ketangkep misalnya dengan KPK, kalau dicari aliran uangnya ada sumbangan ke partai. DPRD sama dan itu kan jumlahnya ratusan. Statistik kita yang namanya kepala daerah, lantas parlemen lokal pun gitu, selalu ada kaitan dengan partai. Oleh karena itu dari KPK, tiga tahun yang lalu kita putuskan. Bahwa suka-ndak suka, kita harus ikut membenahi partai. Yang pertama, waktu itu kita datang ke Kemdagri. Apa yang ada di sana gitu kan? Oh, ini ada 100 rupiah satu suara. Kita datang ke partai, jadi ketawain ya Pak Bahtiara. 108 rupiah. 108 napal yang kita dapat. Lalu kita tanya, gimana sebenarnya kaderisasi? Tidak jalan, Pak. Pilkada mahal. Dia punya kader, tapi tidak mampu. Kader tamu datang. Yang gini-gini kan sebenarnya kita, yang salah yang berharap kalau kita bilang. Karena kondisinya begini, lantas kita berharap. Kader yang baik, maju, segala macam. Oleh karena itu KPK dorong, dari sisi pencegahan, sama sekali kita tidak ada otoritasnya untuk partai. Partai ini bukan penyelenggaran negara, jadi dia tidak megang proyek segala macam. Jadi kita bilang, tapi kita mau bantu partai. Yang pertama, kita hitung dengan Kemdagri, dengan Lipi, waktu itu pendanaannya. Tapi kita pikir, kenapa hanya pendanaan? Ini kan partai bukan selalu uang saja. Kalau dia bilang uang sih, yang resmi dikit ya. Tapi yang munasnya kan aduhai semua. Jadi kita ngertilah di belakang ini. Tapi partai modern kita dorong. Yang kedua, pendidikan politik partai itu mana? Semua cerita partai selalu kontestasi. Kalau mau pilkada, pemilu, rame semua ngomong partai. Semua jadi kader. Tiba-tiba kadernya banyak. Tapi yang namanya pendidikan politik kan hampir tidak ada. Nah, luar gitu dengan Kemdagri kita sepakat. Pokoknya pendidikan politik dulu dia tunaikan. Kontestasi kita nggak urus. Makanya 50% dana itu datang dari partai, 50% dari pemerintah. Bahwa yang ideal jumlahnya 10 ribu waktu itu, tapi dari Kemdagri, kita bilang PP-nya diganti dan diganti. Kementerian Komen bilang seribu dulu, oke seribu. Tahun lalu kita kirim surat lagi ke Presiden. Kita bilang partai ini sebenarnya niatnya sudah kelihatan. Kita hitung dia butuh 16 ribu. Kalau setengah partai, setengah pemerintah berarti 8 ribu. Wajiban pemerintah. Kita tawarkan loh. 8 ribu kita mengusulin. Partainya nggak mau. Jangan Pak, ini kita harus akui tata kelola, kita berantakan. 30% dulu deh Pak. Nah, kita ngeliat nih ada dialektika yang baik nih. Partai melihat niat dari pemerintah juga, teman dorong. Intinya bukan seperti partai besar, bukan. Kita ingin kaderisasi jalan. Pemilihan pejabat publik itu partainya waras miliknya. Kita ingin partai terbuka. Ada etik juga. Kalau ada yang janji-janji konstituen nggak dipenuhi, hukum dong secara etik. Jadi ini sepaket kita dorong di samping yang keuangan di dalam. Oke, baik kita tahan dulu pemirsa Indonesia Bicara. Masih akan kembali. Usai jidat berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!